pake musik jeng 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 lagi 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 jeng jeng ke ayah ke ayah jeng 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 mak mak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Cerita Nasa Channel Dengan saya Mama Astri Dimana video kali ini saya ingin sharing atau berbagi tentang bagaimana caranya menilai tubuh kembang buah hati kita Menggunakan salah satu instrumen yaitu KPSP Sebelumnya saya mau informasikan dulu kepada teman-teman tentang channelnya Cerita Nasa Jadi channel ini adalah channel dimana saya dan juga suami membagikan informasi tentang bagaimana pengalaman dan perjalanan kami menjadi orang tua Serta tentang tubuh kembang anak, salah satunya adalah video ini Sebelum saya mulai, saya mohon kepada teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe Yang ada di kanan bawah kalau teman-teman menghadap ke gadget Warna merah dan itu gratis Jadi silahkan di klik ya teman-teman Lalu like dan nyalakan tombol notifikasi KPSP adalah questionnaire prascreening perkembangan Dimana alat ini bisa digunakan untuk menilai tubuh kembang buah hati kita apakah normal atau ada penyimpangan Cara penggunaannya mudah sekali Ada 10 pertanyaan dimana jawabannya hanya memerlukan jawabannya atau tidak Jawabannya jika anak kita sudah pernah sering melakukan kegiatan tersebut Jawabannya tidak jika anak-anak kita belum pernah sama sekali melakukan kegiatan atau tindakan yang ada di pertanyaan tersebut 10 pertanyaan ini Nanti jawabannya perhitungannya kalau misalkan jawabannya 9-10 artinya tumbuh kembang buah hati kita normal Kalau misalkan jawabannya itu ada di range 7-8 artinya tumbuh kembangannya meragukan Perlu stimulasi yang lebih banyak lagi kepada anak kita supaya bisa memenuhi kriteria KPSP Lalu yang ketiga adalah kalau jawabannya kurang dari 6 atau sama dengan 6 Itu artinya tumbuh kembang buah hati kita terjadi penyimpangan dan perlu dilakukan konsultasi kepada yang lebih ahli Bisa dokter anak ataupun dokter tumbuh kembang Saya akan membagikan video dimana saya dan suami sudah melakukan penilaian KPSP ini kepada anak kedua kami yang berusia 21 bulan Bagaimana videonya? Tonton terus sampai habis dari nomor 1 sampai dengan 10 Karena KPSP ini berkesimenambungan dimana urutan pertanyaannya harus ditanyakan atau dilakukan kegiatannya secara berurutan kepada anak-anak kita 1 sampai 10 Silahkan ditonton ya sampai habis Pertanyaan pertama Tanpa berpegangan atau menyentuh lantai Apakah anak dapat membungkuk untuk memungkuk mainan di lantai dan kemudian berdiri kembali? 2. Apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab dia bila ia menunjuk, menarik, atau mengeluarkan suara yang menyenangkan 3. Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung? insanya Sekarang dikejar bayangan? Mana bayangannya? Sekarang dikejar bayangannya? mana bayangannya dikejar dikejar bayangan apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis atau potongan biskuit dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini ngapain Saka? ngomong ngomong apa? ngomong coba ngomong coba ambil buat babah sini buat babah babah mau buat babah boleh? mau babah minta lima jika anda menggelindingkan bola ke anak apakah ia menggelindingkan atau melemparkan kembali bola pada anda? kasih bolanya kak ya bolanya kasih kak ya makasih sayang aku tedang lagi mana bolanya kak ya? makasih saka apakah anak dapat memegang sendiri cangkir atau gelas dan minum dari tempat tersebut tanpa tempah? saka mau minum? nih mau am ambil duduk oh gak mau duduk ii duduk minum pintar kebuah gak? lagi? 7 jika anda merasa melakukan pekerja rumah tangga apakah anak meniru apa yang anda lakukan? mak mak 8 apakah anak dapat meletakkan satu kebus di atas kebus yang lain tanpa menjatuhkan kebus itu? kebus yang digunakan berukuran 2,5 sampai 5 cm pakai roke ini? ii susun saka pakai musik jeng 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 Tendang Lagi, lagi, lagi Tendang Kak Ayah, Kak Ayah Tendang Yuk, gimana cara mainnya? Tendang Tendang Susun, 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 susun Tendang Apakah anak dapat mengucapkan paling sedikit tiga kata yang mempunyai arti selain Papa dan Mama? Caka? Bebek Duduk? Duduk? Duduk Bobo? Bobo Tete? Tete Tete baru bangun Bobo ya? Apakah anak dapat berjalan mundur lima langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan? Anda mungkin dapat melihatnya ketika anak menarik mainannya Madu, maju Tendang Tendang Maju, maju, maju Tendang 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 Nah, gimana teman-teman videonya? Sudah terbayangkan bagaimana cara penggunaan dari KPSP ini sendiri? Mudah sekali Teman-teman yang bingung cari KPSP di mana bisa search di google di tumbukembang.info Di situ nanti teman-teman cari aja KPSP Akan teman-teman dapatkan KPSP pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan usia yang teman-teman butuhkan Kalau anak teman-teman baru 3 bulan silahkan gunakan KPSP untuk 3 bulan Kalau misalkan anak teman-teman 54 bulan silahkan gunakan juga KPSP untuk 54 bulan Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Selamat menilai dan melihat tubuh kembang buah hati anda semua di rumah Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan tombol notifikasi cerita nasa Sekian video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh